Ustadz itu setiap masalah tidak akan membahas panjang lebar Setiap pendapat dalam masalah ini disampaikan Setiap huja dalam masalah ini disampaikan Enggak Kalau ustadznya ngajar dengan cara seperti itu Mungkin ngaji sekali dua kali sudah kapok Biasanya ustadz milih metode yang ringkas Syarat-syarat sahnya wudu gini Dalilnya ini Kedua ini dalilnya ini Begitu ada masalah yang ada khilafiyah di dalamnya Ustadz bilang dalam masalah ini yang rojih yang paling kuat adalah ini berdasarkan dalil ini Ustadz milih jalan seperti itu biar apa? Sesuai dengan kondisi kita Yang memudahkan kita Supaya kita bisa cepat beramal aktek Kalau ustadz mau bahas panjang lebar semua pembicaraan dalam masalah disampaikan kita Masalahnya sebagian orang kemudian gak menyadari ini Ustadznya bilang dalam masalah ini yang rojih begini Wah dimana-mana ini yang rojih begini loh Ini yang soheh begini loh Ini pendapat yang paling kuat begini loh Kayak ulama besar dia Jadi mufti dimana-mana Akhirnya Laku ta'asubnya keluar Pendapat dia gak diterima Wah ini udah beda ini Kata ustadz saya gak boleh begitu Ustadz saya yang seperti itu gak disunahkan dan seterusnya Maksud juga kadang-kadang sebagian ustadz Gak teliti dalam bahas menggunakan istilah Gampang-gampang mengatakan Senahnya begini Senahnya begini Sehingga mindsetnya orang awam Yang gak begini Gak sesuai dengan Senah Jangan gampang-gampang mengomongkan Ini senahnya begini Kita katakan ini senahnya begini Kita harus tahu apa dalilnya Kalau gak ada dalilnya Jangan gampang-gampang ngomong ini senahnya begini Ulama-ulama kita mencontohkan Sesuatu yang itu gak ada nasnya terang Mereka gak gampang-gampang ngomong ini senahnya begini Makanya banyak Kapan-ungkapan dalam pembahasan fikir Mereka gunakan kalimat apa Yustahab Astahib Uhibbu Dianjurkan Disenangi Nah aku senang begini Mereka hati-hati sekali untuk memakai kalimat apa Disunahkan Disunahkan Takut itu bohong Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan sebagian dampaknya seperti itu tadi Orang awam akhirnya salah persepsi Kalau gak begitu menyedihsi sunnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!